Selain rumah makan terendam dan mengalami kerusakan cukup parah, sebuah mobil hanyut akibat terseret hujan deras. Mobil ini pun tak bisa diselamatkan karena mengalami kerusakan parah. Warga sekitar hanya bisa membantu dan membongkar bagian mobil yang bisa diselamatkan. Mobil yang diketahui berjenis Sirion ini pertama kali diketahui dalam posisi parkir di Jalan Bukir Sari saat hujan deras mengguyur Kota Malang selama satu jam. Hujan deras yang mengakibatkan banjir kemudian menyebabkan dua mobil hanyut di sungai. Satu mobil sempat diselamatkan warga dengan diikat di pohon, namun satu mobil tidak sempat diselamatkan dan kemudian hanyut ke sungai. Mobil ini baru ditemukan sekitar setengah kilometer dari lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Bantaran Gang 5D, Kota Malang. Saksi mata mengatakan sekitar pukul 4 sore ia melihat mobil tersebut hanyut di sungai saat akan membersihkan sampah-sampah pekas banjir di sungai. Mobil tersebut tidak dapat diderek karena dalam posisi rusak parah. Warga sekitar pun hanya bisa membantu evakuasi dengan membongkar spare part yang masih bisa diselamatkan. Di jalan sama bersihin sungai, terus tiba-tiba dibalik semak-semak ada mobil ternyata yang ketimbun sama rosokan sama kayu-kayu. Kejadiannya jam berapa, Mas? Itu mungkin pukul 15.30. Mas, kronologis mobil ini bisa sampai disini, gimana ceritanya, Mas? Apakah naik hujan atau gimana? Mungkin itu hujan, juga ada info yang tadi cari mobil, itu longsor dari tanah belakang katanya tadi. Terus disini tiba-tiba sudah menemukan mobil keseret, sekarang kita mau angkat. Selain mobil hanyut, hujan deras juga mengakibatkan salah satu bangunan rumah makan di Jalan Soekarno-Hatta mengalami kerusakan. Dalam video amatir ini, satu gazebo roboh, satu mobil Grand Livina, serta minibus turut rendap.